Selalu, bagian atas abendus Exyliana memiliki zona lily yang lebar, dan cairan yang lebih pencah serta kurang piscoelastik. Mereka juga tampaknya tidak memiliki pola UV dan hanya menghasilkan sedikit nektar serta pelatang busuk yang menjadi begitu kuat, sehingga kurang dapat meningkat mansa untuk datang. Namun, ini tidak menjadi masalah, karena tetap ada yang akan datang, seperti kelelawatan wik yang biasanya bertenggar di bagian atas kantong. Dan seperti tutus perna, hubungan dantang kamar dan dantang kamar ini juga sepertinya bersifat mutualistik. Dan semua akan memberikan perlindungan bagi kelelawan dan kelelawan dalamnya, kelelawan rekan ini, dan pipis kelelawan yang kemampungan. Menurutkan pengasukannya proten dan krisilannya, berdasarkan kemungkinan, seluar ini memperoleh 33,8% dari pegang kamar dan dunia yang berasal dari ekonomi. Jadi, sudah jelas ya, di planet yang kita cintai ini, ada begitu banyak kombinasi tumbuhan dan binatang yang menakjidkan, yang bekerja secara harmonis dan utama lain. Namun, seperti yang saya sebutkan dalam beberapa video, banyak dari hubungan ini, ini terancam oleh banyak orang. Baik dari perjalanan iklim, maupun dari dampak lain, akibat aktivitas manusia. Terusokan habitat dan penurunan krisisida yang berbeda, telah menggunakan ketekan dan kelelawan serba. Ini membuat ekosistem tidak seimbang, dan berdampak langsung pada semua hal yang berubungan dengan kebah, termasuk rumah dan ramai yang berkeserbuk. Ini sangat menarik dengan apa yang terjadi pada keunggitan. Seperti yang saya bahas dalam beberapa video, perubahan suhu dan tingkat kasaman air membuat popolsi mereka menusup. Dan warna karang berasal dari ziasan kelel, alga mikroskopis yang hidup di jalanannya. Ketika lintu orang berupa, ketika ada suhu laut yang meningkat, politik yang sukaran menjadi stres dan mengeluarkan alga mikroskopis tersebut. Karang kehilangan warnanya dan akan mematih. Hanya masalah waktu sebelum karang akhirnya mematih. Pertanyaan, analisis tersebut mempunyai sejak tahun 1950-an ini berlangganan industri tersebut yang berharga. Ini termasuk ekosistem biodinac di dalamnya, dan butuh waktu yang nyaman untuk memulihkannya. Apasnya, selain kerusakan habitat dan perubahan ekosistem, ada ancaman lain yang akhir-akhir ini bermunculan, yang tidak mempengaruhi kesempatan ekosistem. Terima kasih telah menonton!